Oke, kita akan mencoba membahas dulu nomor 1, yaitu diminta luas segi 12 peraturan dengan panjang jiri-jiri lingkaran luarnya 8 cm. Yang perlu diingat bahwa luas segi 12 peraturan. Segi 12 peraturan itu tersusun dari 12 segitiga sama kaki yang kongruen. Dan kita fokus ke sini. Sudut puncak, atau ya, sudut puncak segitiga ini bisa dikatakan juga sebagai sudut pusat dari bagian, salah satu bagian dari segi 12. Di sini kita bisa menuliskan jirinya sebagai R, ingat sama kaki. Nah, bagian ini yang penting nih, keduanya. Baik sudut maupun jiri-jiri yang mengapit sudut tersebut. Bagaimana mencari alfa? Tentu alfa itu diperoleh dari 360 derajat dibagi 12 atau 30 derajat. Nah, coba sekarang kita bisa menghitung luas segitiga ini dengan menggunakan rumus luas segitiga sama dengan setengah R kali R kali sin 30 derajat. Jadi, kita menggunakan prinsip luas segitiga dengan bantuan trigonometri. Oke, kita lanjutkan. Luas segitiganya sama dengan setengah dikali 8, dikali 8, dikali sin 30, yaitu setengah. Diperoleh hasil berapa luas sebuah segitiganya? Ya, 16 cm persegi. Itu step 1 ya. Step 1. Step 2 adalah menghitung luas segi 12 beraturan. Luas total atau luas segi 12 beraturan tersebut sama dengan 12 buah segitiga. Dikalikan luasnya, yaitu 12 dikalikan 16. Berapa luas segitiganya 12 beraturan di sini? 192 cm persegi. Itulah luas segitiganya 12 beraturan. Oke, kita pindah ke soal nomor 2. Nomor 2 adalah perusahaan trigonometri. Ditanyakan nilai cos kuadrat dari pi per 6 dikurang sin kuadrat 3 pi per 4 ditambah 8 kali sin pi per 4 kali cos 3 pi per 4. Apakah Anda sudah cukup terbiasa melihat sudut-sudut seperti ini dalam bentuk radian? Untuk pi per 6, yaitu 150 derajat dibagi 6, sama dengan 30 derajat. Perupakan sudut yang berada di kuadrat 1. Berikutnya, 3 pi per 4 adalah 3 kali 180 derajat dibagi 4, sama dengan 135 derajat. Nah, ini berada di kuadrat berapa? Ya, ini berada di kuadrat kedua. Agak selalu diingat bahwa di tiap kuadrat itu, nilai sin atau nilai cos bisa plus, bisa min ya. Di kuadrat 1, nilai sin dan cos adalah positif. Sedangkan di kuadrat kedua, nilai sinnya adalah positif dan cos adalah negatif. Ada satu lagi yang perlu disiapkan di sini, yaitu pi per 4, sama dengan 45 derajat. Oke, sekarang kita akan mengolah yang ditanyakan. Mulai. Cos 30 adalah setengah akar 3 atau akar 3 per 2 dalam kurung kuadrat. Ya, masih dalam kuadrat pertama. Kurang. Berapa nilai sin 135 derajat? Ya, bila Anda lupa, silakan perhatikan konsep klasis sudut ini. Nah, kita menggunakan membatas kuadrat P atau 120 derajat. Ya. Berarti, Sama juga dengan 135 derajat adalah 160 dikurang 45. Ya, yang sama dengan Sama dengan Positif dari sin 45. Jadi nilainya Tepat sama dengan sin 45. Di kuadrat pertama, ingat tadi, Eh, di kuadrat kedua ya. Dia di kuadrat kedua, nilai sinnya adalah positif. Oke, kita tulis hasilnya. Akar 2 per 2. Dari sin 45 tadi ya, di kuadratkan. Ditambah 8 Kali nilai sin 45. Sekali lagi, bertemu dengan nilai sin 45. Itu akar 2 per 2. Jika nilai cos 135. Cos 135 adalah Cos 160 derajat dikurang 45. Sama dengan Min Cos 45. Timbulnya Min itu karena Sudut ini berada di kuadrat kedua Dan nilai cos adalah Negatif. Nah, jadi sekali lagi Nilai cos Sos 35 derajat adalah Min Akar 2 Per 2. Kita lanjutkan perhitungannya. Kuadrat terhadap akar 3 per 2 Adalah 3 per 4. 3 per 4. Kuadrat Dari akar 2 per 2 Adalah 2 per 4. Ditambah 8 Dicoret Dengan 2 kali 2 Menjadi berapa? 8 dibagi 4. Yaitu 2 Atau kita tulis ulang seperti ini ya. Minus Minus dari sini 8 Akar 2 kali akar 2 Adalah 2 Per 2 kali per 2 Adalah per 4. Kita tuntaskan Sama dengan 1 per 4 Dikurang 16 per 4. Hasil akhirnya adalah Min 15 Per 4. Tentaskan Per 5 все Per 6 Terima Per 6 Per 5 .